Anda masih bersama saya Farad Momtasi seputar Bandung Raya Malam pemisah Satres Krim Polres Jianjur menangkap pelaku pembuat aplikasi judi online dan pelaku menjual shortcut aplikasi tersebut melalui marketplace. Keuntungan yang didapat pelaku mencapai puluhan juta rupiah. Inilah AP pelaku pembuat aplikasi judi online saat digiring anggota Satres Krim Polres Jianjur. Pria asal Jakarta ini merupakan ahli informatika yang ditangkap di wilayah Banten untuk menghindari kecurigaan pihak kepolisian. Pelaku membuat shortcut link aplikasi judi online yang dijualnya melalui marketplace dengan harga Rp150.000. Setelah itu jika ada pembeli pelaku kemudian menjelaskan cara membuka aplikasi judi online melalui shortcut link. Menurut Kapolres Jianjur menjelaskan shortcut link yang dibuat pelaku sangat mudah didownload oleh para pembelinya tanpa terblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dalam bisnis aplikasi tersebut pelaku berhasil merauk keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Yang kita ungkap saat ini adalah diduga pelaku pembuatan link software, maaf link aplikasi. Jadi shortcut dari shortcut web atau shortcut aplikasi agar masyarakat bisa mengunduh atau mendownload aplikasi judi online dengan gampang tanpa harus menggunakan VPN dan tanpa terblokir oleh Kementerian Komunikasi. Barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan pelaku berupa satu unit laptop yang biasa digunakan oleh pelaku untuk membuat aplikasi judi online dan satu unit handphone. Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan acaman hukuman 10 tahun penjara.